Jemaah aku harus curhat deh sama jemaah, kenapa sih kondisi lagi berat banget kayak gini tapi kok Rezeki tuh jadi menjauh gitu ya, kebutuhan makin banyak susu anak tapi fulus tuh gak dateng-dateng Aku harus gimana ya, kebutuhan semakin bertambah, ibadah juga udah dilakuin Tapi Rezeki kayak, aduh kok gitu lagi, gitu lagi, jadi apa yang harus aku lakuin jemaah, tolong kasih solusi dong Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz siang Kita mau syuting Ya udah mau mulai ya Mukanya udah lecek banget kayak duit tua Kayak catatan seorang suami Catatan seorang suami lagi Gimana gak lecek Ustaz Tuh dulu, kenapa Ya gimana, ini sekarang pandemi lagi kayak begini Rezeki kayak semakin jauh Tapi kebutuhan harusnya bertambah ya Sedangkan aku tuh masih harus menikur, pedikur, cukur, biar keliatan tampan di depan jemaah Yang ada bahwa tersungkur kayak begini Ustaz Gini-gini, kan ada cara supaya pulus itu mulai dateng Ada caranya Ada amalannya Ada Ada, gak mungkin Kalau kayak mangga disodok, dilempar, atau diamana Mendingan kita bahas aja sekarang deh, kita jadikan tema Apa temanya? CFD Apa itu CFD? Cara pulus datang Cara pulus datang Cara pulus datang Sekarang? Sekarang? Kita akan bahas lagi hari ini Biar gak GSM Apa tuh GSM? Galau setiap malam Baik, kalau gitu aku semangat Ayo Ustaz, ayo duduk disini Aku butuh uang Semangat banget Ayo, ayo Pulus biar datang Silahkan duduk Masya Allah Kalau soal pulus ini harus cepet banget Ini kita harus semangat banget Pasti zamannya ada di rumah juga kayak gitu Masya Allah Cara pulus datang Baik, kita akan belajar pagi hari ini Tapi sebelumnya Wah, kita sapa dulu jaman yang ada di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah 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 Irabila alamin Allahumma sholian ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Masya Allah Kalau ngomongin soal pulus Insya Allah langsung semangat pagi hari ini Pasti jamaah yang ada di rumah juga seperti itu kan Ngedengar kata pulus Langsung nengok semua ke TV Gimana cara nih Caranya biar pulus datang Baik, kita belajar pagi hari ini Akan kita mulai Tapi kita mulai dulu Melalui tayangan yang berikut ini Insya Allah Bisa jadi semangat kita pagi hari ini Langsung aja kita lihat tayangannya Jamaah Silahkan As-tahaf irwaaha al-adhim As-tahaf irwaaha al-adhim As-tahaf irwaaha Masya Allah, Ustaz Yal bisa diulangin gak liriknya gimana? Bisa. Hah? Gak bisa. Ustaz Ahmad kan bisa kayaknya nih. Ngemasuannya aja deh. Baik kalau gitu. Kof semua, kof semua. Kof semua, koko. Oh, ngomongin soal fulus Masya Allah. Ini akan jadi curhatan aku juga pagi hari ini. Mewakili jamaah yang ada di rumah. Kadang kita udah kerja banting tulang. Mungkin seperti Tagu tadi. Tiap hari tapi rejeki yang datang segitu-gitu aja. Apa sih yang menjadi penghambat semua itu? Jamaah pasti penasaran dan butuh jawabannya. Kita tanya sama Ustaz Ahmad kan. Apa Ustaz Ahmad kan yang menjadi penghambat? Rejeki itu datangnya kayak terlambat, terhambat semuanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasorahu wa walah wa ba'duh. Pagi yang cerah ini kita bicara tema yang sangat menarik bicara tentang fulus. Ada peribahasa dikatakan mawujud fulus mulus, mafifulus mamfus. Ada fulus semua jadi mulus. Tidak ada fulus jadi mamfus. Mamfus. Bahkan ada lagi dikatakan bahwasannya al-fulus ja'ala kulu kasarin halus. Artinya? Fulus itu bisa menjadikan setiap yang kasar-kasar jadi halus. Jadi fulus ini adalah bagian daripada rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa kok kita bisa terhalang daripada rizki? Dan apa penyebabnya mas Allah? Apa aku pengen tahu Ustaz. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget Ustaz. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya seseorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa tercegah rizkinya disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi gara-gara dosa, kemaksiatan, kewajiban yang dia lalaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bisa menjadi penyebab terbesar, rizkinya tertunda, rizkinya terhalang, rizkinya terhambat, rizkinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa ya? Dosa. Makanya kalau kita mau rizki kita lancar, mau rizki kita itu mudah, mau rizki kita itu tidak dipersulit. Maka selalu senantiasa jauhkan diri daripada kemaksiatan dan dosa. Dan ada banyak sekali yang menyebabkan rizki terhalang, diantaranya yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Di dalam satu buah hadis baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Ketika ada seorang anak dia lupa mendoakan orang tuanya, bahkan sama sekali tidak mendoakannya, maka bisa jadi itu penyebab Allah subhanahu wa ta'ala putus rizkinya. Makanya tiap ada sholat jangan lupa doain orang tua, niatin memang karena kita ingin mendoakannya, jangan karena pengen rizki lancar. Tapi menjadi sebab mempermudah rizki dengan kita mendoakan orang tua. Apalagi mengembirakan hati orang tua. Lalu kemudian diantara penyebab terhalangnya rizki adalah memutus silaturahim. Kata baginda Rasulullah s.a.w. Siapa orang yang pengen Allah berkahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Dan orang yang memutus silaturahim, maka rizkinya diseretin nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena secara gak langsung dia menutup peluang rizkinya dari Allah. Dengan memutus silaturahim, makanya sambung silaturahim. Lalu kemudian apalagi penyebab rizki terhalang? Tidur di waktu subuh, di waktu pagi kata Nabi Muhammad. Tidur di waktu pagi, di waktu subuh, sebelum naiknya matahari, waktu isyrak. Itu menjadi penyebab daripada terhalangnya rizki. Makanya ada istilah orang tua bilang, lu masih tidur lu jam segini, udah siang bangun, rizki lu dipatok ayam. Kenapa? Karena tidur di waktu subuh bisa mencegah rizki. Nabi udah bilang, asub hatu tam na'urizko, tidur di waktu pagi itu mencegah rizki. Rizki. Dari kapan? Dari mulai azan subuh sampai naiknya matahari masuk waktu isyrak, sholat duha. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menunda sholat. Menunda sholat ini juga termasuk penyebab kita bisa rezekinya jadi seserat. Kenapa? Karena melalaikan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu naikan sholat. Rezeki pengen cepat, tetapi sholat sering telat. Rezeki pengen kilat, tetapi sholat sering terlambat. Terlambat. Tapi Ustaz bilang tadi kalau tidur di waktu subuh, kalau orang yang baru pulang kerja subuh itu gimana? Yang baru pulang kerja subuh, usahakan setelah dia sholat subuh, jangan tidur dulu sebelum naik matahari waktu isyrak. Oh baru boleh tidur setelah itu. Baru boleh tidur setelah itu. Masya Allah, jazak Allah ya Ustaz. Sama-sama. Berarti yang harus kita lakuin mulai sekarang, kita istighfar dulu kali ya Ustaz. Ya sholat ta'ubat dulu. Sholat ta'ubat dulu, kita mohon sama Allah ta'ubatan nasuhah. Insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Amin ya Rabbul Alamin, Masya Allah. Baik jamaah, kita sama-sama mulai ta'ubat dari sekarang. Demi kebaikan kita, demi kedepannya juga Masya Allah. Dan ini ada lagi tayangan yang heran ya, zaman sekarang nyari kerja susah. Kondisi seperti sekarang ini, tapi ada aja yang menghalalkan segala cara dengan cara yang tidak baik. Penasaran gak tayangannya seperti apa? Langsung aja kita lihat jamaah. Ini dia tayangannya. Aksi tidak terpuji, seorang tukang bakso keliling yang meludahi mangkok pembelinya terjadi di kawasan Muruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Senin petang lalu. Risto ini terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah pembeli bernama Hikmah. Hikmah awalnya memesan dua mangkok bakso kepada penjual bakso keliling yang lewat di depan rumahnya. Karena bertepatan dengan azan maghrib, Hikmah mengajak anaknya masuk ke dalam rumah. Sempat menaruh curiga dengan si tukang bakso ini. Hikmah akhirnya melihat rekaman CCTV dan melihat aksi tukang bakso sedang meludahi mangkok bakso pesanannya. Setelah mengetahui aksi tukang bakso tersebut, Hikmah berpura-pura tidak mengetahuinya dan langsung membayar dan membawa dua mangkok bakso pesanannya ke dalam rumah. Dan ia pun langsung membuangnya. Hikmah mengaku tidak mengetahui motif dari aksi pelaku. Namun dirinya khawatir karena saat ini sedang pandemi COVID-19. Sebenarnya kita sama-sama gak tahu motifnya apa, kenapa melakukan hal seperti itu. Tapi kan takutnya jadi kayak ngerusak image pada pedagang bakso yang lainnya kan. Jadi takutnya kita nanti kalau mau beli bakso, nanti kejadian kayak gitu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Akhirnya kita jadi rugi sendiri nih. Nah sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana Ustadz. Dari tayangan ini Ustadz, ya Allah. Sebenarnya dalam pandangan Islam tuh terhadap seseorang yang mencari uang dengan cara yang tidak baik itu seperti apa sih Ustadz? Dan ada gak sih batasan tuh yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk seseorang dalam mencari uang Ustadz Maulana? Silahkan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaat. Yeay. Oh jamaat. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikan syarat untuk mencari nafkah dengan cara itu takutnya rusak sahadatnya. Karena ini musrik. Perlakuan musrik. Dalam Islam tidak ada. Tidak membahayakan orang lain. Ini kalau ini masalah COVID begini. Terus lu, aduh na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Jamaat. Pertanyaan Masoni bagus. Ada enggak caranya dan batasannya dalam mencari nafkah atau rezeki ini. Kalau berbicara mencari rezeki itu harusnya. Karena ini kasat ini usaha ini dianjurkan. Kita tidak dibenarkan untuk berdiam diri di rumah. Harus ada usaha. Semua Nabi bekerja. Nabi Daud pandai besi. Nabi Nu'o tukang kayu. Nabi Idris tukang jahit. Semua para Nabi mengembala. Jadi tidak ada Nabi yang berdiam diri. Semua bekerja. Mohon maaf. Semua bekerja. Perbendaharaan Nabi Yusuf AS. Semua bekerja. Jadi tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam agama Islam atau manusia itu. Dibiarkan hanya berdiam diri di rumah. Tidak berusaha. Harus ada kerjanya. Sunnah Nabi adalah berdagang. Jadi ada bagusnya kita berdagang. Bagaimanapun dagangnya bukan masalah banyak. Tapi kita butuh yang namanya berkanya. Maka mengharap rezeki dari Allah. Dengan cara yang halal. Sekali lagi. Caranya halal. Baik jenisnya. Caranya. Atau penggunaannya. Karena halal itu pasti menyangkut tiga hal. Apa yang kau jual. Usaha apa yang kau lakukan. Bagaimana caramu kau berusaha. Jangan sampai engkau membahayakan diri. Atau membahayakan orang lain. Kayak tadi yang kita nonton tadi tayangannya. Lalu. Bukan hanya caranya halalnya. Tapi mohon keberkaannya. Jadi hari ini tidak ada untung. Tapi ada berkah. Karena sudah keluar dari rumah. Sudah ada usaha. Ingat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Yakin. Engkau keluar pasti dapat. Coba lihat tawakalnya burung. Keluar pulang. Ada isi tembloknya. Jamaah. Bukan hanya halal dan berkahnya. Tapi berusaha dengan ilmu. Ada namanya kerja cerdas. Ada orang bergerak. Tidak terlalu tabi. Karena dia teliti. Oh. Kayaknya ini musim hujan. Bagusnya apa? Eh kalau sekarang musim pandemik. Bagusnya jualan masker. Atau apa. Atau sarung tangan. Terlihat peluang ya Ustaz ya. Yang face itu tadi saya bawa. Face shield ya. Dan dikasih sama Tino. Apa lagi? Ilmu supaya meraih berbuat. Tapi ingat. Jangan sampai kita menzolimi orang. Sekali lagi. Menzolimi orang. Jangan sampai yang kita lakukan ini membahayakan orang lain. Dan mohon izin tanpa menggurui. Hanya sekedar mengingatkan. Kalau kita sudah usaha. Dengan berbagai macam cara. Tawakal dan sabar. Nah kepadahal. Artinya apa? Sabar menerima hasil. Setidak-tidaknya kita bekerja ini. Tidak mengadakan tangan kepada manusia. Untuk meminta. Dan engkau bekerja mudah-mudahan. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi bisa menapkai keluarga. Dan lebih hebat lagi. Kalau kita bisa menyantuni. Atau membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi tetap harus semangat bekerja. Tapi dengan ilmu itu Ustaz ya. Ada orang bekerja untuk supaya tidak memengemis. Ada bekerja supaya memenuhi kebutuhan. Ada bekerja untuk menapkai keluarga. Tapi ada yang hebat. Bekerja untuk membantu banyak orang. Kayak saya selamatkan. Banyak orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak orang kulibatkan. Semakin bagus. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz Maulana. Silahkan duduk Ustaz. Tapi menarik sekali tadi Ustaz Maulana. Bilang semakin banyak melibatkan orang. Tapi itu akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi jamah. Ayo kita semangat bekerja. Tapi libatkan ilmu. Ilmu yang baik. Jangan ilmu yang enggak. Enggak. Nanti jatuhnya musrik. Seperti Ustaz Maulana bilang. Dan takutnya jadi bumerang buat kita sendiri. Kayak video tadi kan. Akhirnya kita yang rugi jadinya. Na'udzubillahimin zalik. Baik jamah yang ada di rumah. Kita kan sama-sama sebenarnya tahu ya. Kalau rezeki itu Allah sudah mengatur semuanya. Ini buat hamba yang ini. Buat hamba yang ini. Tapi pernah enggak sih ngerasa. Kok dia doang nih yang kebahagiaan. Aku enggak kebahagiaan nih. Kok dia doang yang dapat. Aku enggak. Kok jadi kayak enggak merata gitu. Pernah enggak sih. Aku sih sempat ngerasa kayak gitu. Ustaz siam. Pernah berpikir juga. Kalau misalnya aku enggak dapat. Na'udzubillahimin zalik ya. Apa ini aku takut dosa. Aku ngomong kayak gini. Apakah aku jadi mikir. Apakah Allah tidak adil ya. Dalam ngasih rezeki. Sehingga tidak merata. Itu benar seperti itu enggak sih Ustaz siam. Salah. Salah ya. Kayak itu perkataan orang-orang. Yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara fitrah manusia. Yang mungkin belum belajar. Mungkin kadangkala berpikir demikian. Seperti itu. Makanya Allah langsung tegur dalam Al-Quran. Baik kalau gitu jangan negatif thinking. Kita minta penjelasannya sama Ustaz siam. Silahkan Ustaz siam. Ada satu ayat yang subhanallah. Allah mengajarkan kita bagaimana tentang rezeki ini. Bahwasannya bukan suatu ukuran kehormatan. Ataupun ukuran kehinaan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan begini. Jadi mereka yang berpikir seperti itu tadi. Memang Allah sebutkan di antara mereka manusia. Itu ada yang mengatakan begini. Kalau lagi dikasih rezeki. Wah Allah lagi sayang sama saya nih. Tapi kalau lagi fakodar. Lagi ditakar rezekinya. Lagi yang namanya sempit. Dia merasakan rezekinya. Maka mereka mengatakan. Faihukul Rabbi. Hanan. Tuhan lagi gak sayang sama saya apa. Tuhan lagi pilih kasih apa. Tentangga saya doang yang gak sholat dikasih. Saya tahajud tiap malam. Kagak dikasih kasih. Tapi ternyata. Kalau ditanyakan bagaimana cara Allah. Yang namanya membagikan rezeki. Itu juga sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ayat yang sering sekali kita baca. Namun bagus untuk kita tafakuri. Apa yang kita tafakuri dalamnya. Ketika kita membaca. Ketika kita mau makan saja. Itu kalau kita tafakuri ayat ini. Langsung kita mengatakan. Gak mungkin ada pisang goreng ini di tangan saya. Kalau bukan Allah yang kasih. Gak mungkin. Kalau kita bicara fulus nih ya. Kalau kita mengatakan. Ya udah rezeki kan banyak macamnya. Kita udah tahu itu suatu kesehatan. Tapi saya mendingan duit deh. Gak usah bicara yang lain deh. Coba baca-baca berita tentang uang di Venezuela. Uang di Venezuela itu SPBU disana. Itu orang mau ngisi bensin. Itu mereka udah gak terima uang. Saking gak berharganya uang disana. Karena ada inflasi. Kalau ada orang mengatakan. Ya udahlah mending gue sakit. Yang penting dapet duit ya kan. Ada orang mengatakan. Ustaz enak ngomong. Ada duitnya. Kalau bisa rezeki kesehatan. Bisa rezeki ini. Enggak saya maunya rezeki uang Ustaz. Mungkin ada jamaah yang mengatakan begitu. Di Venezuela. Orang beli bensin. Tukernya pakai apa coba? Pakai makanan. Pakai rokok. Saking tidak berharganya uang disana. Tiga minggu yang lalu. Mereka masih tidak membuka yang namanya SPBU. Untuk bayar dengan uang. Karena inflasi uang disana tidak berharga. Uang dia jadiin ini loh. Perhiasan. Dia jadiin tas. Kalau kita pakai bungkus-bungkus. Makanan yang plastik itu. Biasanya jadiin souvenir tas. Kalau disana pakai uang kertas. Saking tidak berharganya uang. Mungkin ada yang mengatakan. Rezeki itu hanyalah uang. Oh tidak jamaah. Rezeki itu lebih banyak. Lebih luas daripada itu. Maka Allah membagi ke setiap makhluknya. Siapapun makhluknya. Allah akan berikan rezeki. Entah sholat atau tidak sholat. Yang kedua. Allah memberikan lebih kepada mereka. Yang lebih banyak usahanya. Abis itu pertanyaan kenapa dan kenapa. Itu kan selalu timbul pada setiap orang ya Ustaz. Itu yang namanya fawas-was gitu kan. Syaitan memberikan rasa was-was itu. Termasuk mempertanyakan kenapa ini kok. Iya berarti itu godaan syaitan ya Ustaz ya. Betul. Baik. Jamaah yang ada di rumah. Jazak Allah ya Ustaz Syam. Jamaah yang ada di rumah. Kalau bicara soal uang. Panjang. Nah solusinya seperti apa? Biar Fulus datang. Ayo bangun. Nonton Islam itu indah. Belajar sama-sama. Nah sekarang kita akan masuk dulu nih. Ke segmen Encyklopedia Islam. Silahkan Ustaz Syam. Baik. Terima kasih Mas Soni. Jamaah yang dimulai akan Allah SWT. Kita sekarang masuk di segmen Encyklopedia Islam.